Roti Hidup Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku. Ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku. Ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35 Kata-kata Yesus kepada para muridnya, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku. Ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku. Ia tidak akan haus lagi. Merupakan sebuah janji yang mengandung makna spiritual yang mendalam. Yesus menggambarkan dirinya sebagai sumber kehidupan spiritual yang memberi kepuasan yang tidak pernah bisa diberikan oleh kebutuhan jasmani. Dalam konteks ini, roti hidup menggambarkan kebutuhan manusia akan kehadiran roh kudus dalam hidup mereka. Panggilan Yesus ini mengajak kita untuk datang kepadanya. Dengan iman yang tulus dan percaya bahwa hanya dia yang bisa memuaskan kerinduan spiritual dalam diri kita. Ketika kita menempatkan iman kita kepadanya, kita tidak akan pernah merasa lapar lagi karena kita telah menemukan kepuasan sejati dalam kehidupan rohani kita. Bagi banyak orang, kepuasan jasmani seringkali menjadi fokus utama dalam kehidupan mereka. Namun, kata-kata Yesus ini mengajak kita untuk memprioritaskan kebutuhan rohani kita dan meyakimi bahwa hanya dialah yang bisa memuaskannya. Sebagai manusia, kita seringkali merasa kehausan akan kehidupan yang lebih bermakna. Dan Yesus menawarkan jawaban atas kehausan itu hanya dengan datang kepadanya dan percaya kepadanya. Kita akan menemukan kepuasan yang abadi dalam roti hidupnya.